Intro Kesaksian Omar Dhani, Pesta di Lubang Buaya itu Isapan Jempol Ditulis oleh Tim Tempo dari Tempo.co Buku Pergunakanlah Hati, Tangan dan Pikiranku Pledoi Omar Dhani adalah satu dari sekitar 100 buku tentang G30S 1965 Jelas buku ini penting, karena ditulis oleh salah satu pelaku utama Setelah dibungkam selama 29 tahun, bekas pucuk pimpinan Angkatan Udara itu mau bicara Dua hari setelah merayakan ulang tahun yang ke-77, bapak lima anak ini menerima tim redaksi Tempo pada tahun 2001 silam Wawancara berlangsung di rumahnya, di kawasan Kebayoran Baru yang asri, ia didampingi oleh A. Andoko Bekas Deputi Menpangau Bidang Logistik Dalam wawancara itu, dia menyebutkan ada rekayasa dalam G30S 1965 Berikut petikannya Menurut Anda, apakah PKI sama sekali tidak terlibat dalam G30S? PKI itu tidak punya kekuatan bersenjata Kira-kira, sebagai analisa dari Syam Kamaru Zaman, tentunya Syam bilang kepada Aidit Daripada kita, PKI melatih orang mahal kan sudah ada abri Kita pengaruhi saja mereka, kan gampang Sementara, saya duga Aiditnya yang tidak punya pengalaman segera menyambar Benar juga ya, kalau menurut saya itu bisa terjadi cara berpikir gampangan begitu Lalu TNI dipengaruhi Kenyataannya memang begitu PKI dikorbankan juga? Oh iya, gambaran seperti pesta-pesta di lubang buaya itu isapan jempol Kalau memang ada rekamannya, mengapa nggak dibuat film khusus dokumenter dan diputar? Itu semua rekayasa Saya mempertanyakan, mulai kapan kok ada istilah G30S diembeli dengan PKI? Tanggal 1 Oktober tahun 1965 petang, saya sudah mendapat informasi bahwa Ade menguber PKI Itu pun yang diuber bukannya masa, tapi pasukan 454 dari Jawa Tengah Mereka pada jam 16 waktu Indonesia Barat hendak masuk ke Halim Tetapi ditutup oleh pasukan Gerak Cepat Auri yang dipimpin Pak Wisnu Jajeng Minardo Bung Karno ada di Halim waktu itu Dimana letak keterlibatan CIA dalam pembunuhan para jeneral tersebut? Apakah terdapat dalam peran Syam Kamaruzaman Yang membelokkan perintah penangkapan menjadi pembunuhan? Latif mengaku demikian ketika diwawancarai tempo beberapa waktu lalu Akibatnya Kolonel Latif dan Brigjen Suparjo kaget Saya menjadi saksinya Sujono dan Suparjo dalam Mahmilti Saya nggak tahu ada Heru atau tidak di situ Sujono sendiri waktu di persidangan Mahmilep menuturkan Ketika para pengculik membawa mereka ke desa Lubang Buaya Mereka mengaku kaget Kok pasukan dibawa ke tempat latihan seperti itu? Ada apa ini? Ngapain ini? Kok ribut-ribut di desa Lubang Buaya? Kata Kolonel Latif, sebelumnya sudah beberapa kali ia melakukan pertemuan dengan Heru Atmojo Lalu kemudian Mayor Sujono Terus terang saya nggak pernah tahu kalau Heru Atmojo itu punya hubungan dengan Latif Atau berkumpul dengan orang PKI di rumah Latif Saya nggak pernah tahu apalagi Syam Kamaruzaman Heru tidak pernah melaporkannya Dan kalau dia misalnya bergaul dengan orang PKI yang namanya orang Intel ya begitu Bukankah dia sebagai Intel harus masuk kemana-mana? Soal dokumen Gilkris, sejauh mana autentitasnya? Desas-desus Dewan Jenderal sudah lama kami mendengarnya Tidak hanya itu, juga soal penilaian pres luar negeri Mengenai siapa yang akan menjadi pengganti Bung Karno Yang steady itu empat orang, Suban Rio, Hairul Saleh, Nasution, dan DN Aidit Dewan Jenderal terdengar pertama kali ketika Yanni menghadap Bung Karno dan ditanyai soal itu Yanni menjelaskan Dewan Jenderal itu untuk kepangkatan Waktu itu saya tidak mendengar langsung, melainkan dari Pak Mulyono Herlambang yang mewakili saya Jadi, saat pembahasan Gilkris tersebut, saya tidak ada di tempat Anda loyalis Soekarno ya? Oh ya, saya Soekarnois Saya bukan komunis Tetapi saya juga tidak anti-komunis Kenapa? Karena kalau saya anti-komunis itu berarti saya bukan demokrat Kalau ada PKI memberontak terhadap pemerintah, lah saya akan menghantamnya Tapi apa betul di Auri banyak yang masuk PKI? Amerika menganggap juga begitu The Indonesian Air Force Komunis invested up to senior commander Berarti dari bawah sampai ke atas Bagi saya, sikap tersebut biasa saja Karena orang yang tidak mengekor kepada Amerika sejak 1950-an mulai dicap komunis Jadi Bung Karno ingin netral, non-aligned itu dicap amoral Soal keikut sertaan prajurit Auri ke PKI mungkin secara rahasia Kami, para petinggi, tidak tahu Apakah itu karena Anda sangat toleran kepada PKI karena tidak anti-komunis? Berkali-kali saya mengatakan tentang Nasakom Di pres tidak diambil intinya persatuan-kesatuan, tetapi komunisnya Di RRC ada politik komisar dari partai yang kuasa sekali dan tentara Kalau antri beli karcis di bioskop ada yang menyelonong Ya ditempeleng di depan orang banyak Para anggota militer gak berani terhadap anggota politik komisar Nah, andaikan Nasakomisasi yang dimaksud oleh Bung Karno itu Berarti memerintahkan agar anggota ABRI ikut partai politik Di mata angkatan berarti perintah Saya gak takut anak buah menjadi komunis Atau sebaliknya menjadi ultra-islam atau ultra-nasionalis Jangan lupa like, share, dan subscribe